Kali ini keren melaksanakan webinar yang bertemakan Bogor Best Instagramable Destination. Ya ini ada, karena ini terkait dengan Bogor Best Instagramable ya. Jadi ada beberapa spot yang mungkin sangat menarik ya di kota Bogor. Yang pertama mungkin adalah Tuguh Hujang tentunya dan Lawang Salapan ya. Merupakan spot yang ikonik mungkin di kota Bogor. Ibaratnya kalau misalnya belum melihat Tuguh Hujang itu belum ke kota Bogor gitu ya. Next. Ya ini lebih dekatnya lagi ya. Ini merupakan Tepas Salapan Lawang ya, Lawang Salapan. Ini juga merupakan spot yang menarik ya. Untuk dijadikan, kalau untuk wisatawan biasanya kan melakukan dokumentasi di sini ya. Atau selfie di sini. Lanjut. Nah ini masih ya di Lawang Salapan. Ini beberapa spot yang Instagramable-nya. Lanjut. Nah ini juga, kalau dilihat bahwa kenapa wisatawan itu datang ke atau tertarik untuk datang gitu ya. Ke satu kawasan atau ke satu tempat atau ke satu kota. Karena ada identitas yang memang kuat atau brand terhadap lokasi tersebut atau kota tersebut. Nah kota Bogor tentunya mungkin sudah diketahui oleh semua di sini bahwa identitas kuat di kota Bogor itu adalah Kebun Raya Bogor. Jadi kalau orang bilang kota Bogor, oh yang ada Kebun Raya, nah itu merupakan sebuah brand identitas yang sangat kuat. Dan di dalam Kebun Raya Bogor tentunya apabila teman-teman belum masuk ke dalam, itu ada beberapa spot yang sangat baik ya, best Instagramable tadi. Yang pertama mungkin di Grand Garden, Resto, dan Cafe. Next. Ini tempatnya tamu-tamu ya, masuk tamu-tamu ke negara yang juga sering di sana. Kemudian ada Taman Nexico, kemudian ada Eco Dome Botanical Garden, ada Hutan Bambu. Ada beberapa spot lain ya, seperti yang ada makam-makam pangeran Sunda ya. Nah tapi ini mungkin belum di potret, tapi nggak apa-apa. Lanjut. Nah di salah satu brand juga, selain merupakan Kebun Raya tadi ya, kota Bogor juga terkenal sebagai kota tujuan destinasi wisata kuliner. Nah salah satu destinasi wisata kuliner favorit dari wisatawan adalah di Jalan Surya Kencana. Nah di sana ada Lawang Surya Kencana ya, bahasanya Lawang Surya Kencana. Dan ada yang disebut dengan Teras Surken ya, atau Teras Surya Kencana. Isinya adalah makanan atau kuliner-kuliner legendaris kota Bogor ya, yang memang sudah berpuluh-puluh tahun berjualan di wilayah Surya Kencana. Nah jadi nanti wisatawan cukup datang ke teras Surya Kencana, maka sudah bisa berwisata kuliner beberapa makanan legendaris di kota Bogor. Next. Sorry di Surya Kencana pun ada Fihara Danagun ya, tapi tidak ada fotonya mungkin nanti bisa ditampilkan juga. Nah di sini ada salah satu destinasi atau daya tarik wisata lain yang lainnya adalah taman rekreasi yang mungkin cukup terkenal yaitu The Jungle. Ada di dalam bawasan DNR ya, Bogor Mirwana Residence. Nah ini juga punya peminat yang cukup banyak dari wisatawan di luar kota Bogor. Lanjut. Nah ini salah satu DTW atau daya tarik wisata yang kita perkenalkan, yang baru kita perkenalkan di tahun 2020 ini. Nah ini kalau pimpinan kami atau wali kota menyebutnya sebagai hidden gems ya, atau surga yang terpendam ya, atau yang belum terjamah ya. Ini sebenarnya mulia harja ini wisata yang kami tawarkan adalah daya tarik wisata lebih terkait kepada agro-edu wisata ya. Jadi wisata pertanian yang sifatnya edukasi. Tapi di sini juga banyak spot-spot yang instagramable ya. Kita bisa melihat di sini ada Gunung Salak ya. Kemudian juga di wisata mulia harja, Siharasas mulia harja ini juga ada beberapa spot untuk selfie ya. Dan ini baru di opening ya, di soft openingnya di bulan akhir Januari kemarin ya. Jadi memang masih baru ya. dikelolanya bukan oleh industri, tapi oleh CBT atau Community Based Tourism. Jadi dikelolanya oleh masyarakat. Dan ini merupakan salah satu tujuan kami juga ya. Jadi masyarakat yang mengelola, masyarakat yang mendapatkan manfaat di sana, dan multiplier effects terhadap ekonomi kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat di sana. Karena nanti dari sisi kulinernya nanti dikelola oleh masyarakat, dari sisi atraksinya dikelola oleh masyarakat, pendapatan di sananya pun nanti dikelola oleh masyarakat. Sehingga diharapkan nanti kesejahteraan masyarakat di sana akan lebih meningkat. Oke, next. Mungkin saya akan ralat dulu ya. Jadi serviliat itu sebetulnya bukan di Bogor. Secara geografis, letaknya ada di Cianjur gitu. Namun tidak apa-apa, karena sudah diundang, dan saya akan coba presentasikan apa aja sih yang ada di serviliat gitu kan, dan destinasi tambahan yang ada di serviliat. Terutama untuk Bogor khususnya, maaf, Cianjur khususnya, dan mungkin untuk Bogor pada umumnya. Jadi serviliat itu berada di puncak tepatnya, di desa Ciloto, di mana kita mengusung konsep alam ya. Di mana ada beberapa warna seperti spot selfie yang sekarang mungkin, tadi kata Mbak Sintia sih, seperti Instagram mobile gitu ya, istilah-istilah seperti itu. Dan Alhamdulillah, serviliat itu cukup banyak peminatnya, karena lebih konsep alam. Seperti ada sky bag, kemudian helium, helikopter, dan yang lainnya. Nah, selain itu juga wisata alam serviliat itu letak di atas ketinggian 1.200, jadi cukup dingin udaranya. Jadi, kalau nanti ada yang ke serviliat itu harus benar-benar menyediakan jaket yang cukup tebal. Apalagi di bulan Januari-Februari ini curah hujan cukup tinggi ya. Seperti itu. Baik, kemudian juga selain tempat wisata yang untuk foto, kita juga ada glampingnya, ada glamping dan beberapa program yang akan kita, nanti akan kita buat seperti archery, kemudian paintball, dan yang lainnya. Selain itu juga di dalam fasilitas yang ada di dalam serviliat juga kita dilengkapi dengan masjid, cukup besar, bisa menampung sampai 200 orang. Kemudian juga ada restonya, dan standar sih sebetulnya, standar untuk kegiatan outbound ya. Serviliat ada. Dengan mengusung tentunya tidak keluar dari konteks alamnya. Dan satu hal lagi juga, di dalam masa pandemi ini juga kita tetap menjalankan prokes ya, protokol kesehatan seperti menyediakan buah cuci tangan, kemudian juga pengecekan-pengecekanan yang disyaratkan oleh kesehatan gugus COVID. Bahkan setiap seminggu sekalipun ada dari tim gugus COVID hadir di serviliat. Jadi untuk prokes, insya Allah kita ikuti aturan tersebut. Untuk berdua atau bertiga, mungkin pada saat penambahan ekstrabet pun kita masih nyaman. Seperti itu. Nah ini untuk yang twin share-nya. Oke, next. Nah ini bisa dibuat menjadi triple. Jadi memang luas kamar. Dan ini tipenya yang junior suite, jadi ada living room-nya selain kamar. Next. Ya, next sama. Oke. Ya, swimming pool kita juga ada. Kemudian jogging track kita luas, yang tadi saya bilang 9 hektare. Jadi kalau memang ada grup atau misalnya team building dan sejenisnya, tempat kita sangat-sangat mendukung ya untuk melakukan kegiatan outbound. Kita juga punya lapangan tenis, sport area-nya. Next. Nah ini yang saya tadi bilang. Jadi mungkin di masa pandemi ini agak lebih dibatasi, tapi tidak, menurut kemungkinan kami tetap buka ya, tidak ditutup ya. Tapi mungkin ada pembatasan dan tidak dengan jumlah tamu atau peserta yang melebihi kapasitas. Atau yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Kemudian sambil saya jelaskan juga, di tengah pandemi ini mungkin aturan-aturan yang diterapkan di Horizon Green Forest Bogor itu hampir sama dengan beberapa hotel di area Bogor. Kita tetap menjalankan prokes, tetap kita cek suhu, suhu badan, kemudian hand sanitizer, dan cuci tangan juga sebelum masuk ke area hotel, seperti itu. Dan di lift juga kita siapkan untuk hand sanitizer. Jadi memang kita tetap menjalankan prokes yang sudah ditetapkan ya. Kemudian untuk ada event-event pun, atau misalnya ada acara dinner, keluarga, ataupun perorangan, kita tetap membatasi sampai di jam 8 atau jam 9 maksimal, jam 9 malam, seperti itu. Kemudian untuk strategi yang mungkin akan disiapkan oleh kita, Horizon Green Forest, ya dengan kondisi pandemik seperti ini mungkin kita agak susah untuk banyak ketemu dengan orang, kalaupun ketemu mungkin ada tetap berjarak atau kita harus bikin appointment dulu. Jadi saya lebih banyak main di digital marketing atau di social media. Yang dimana saya akan menerapkan promo-promo yang tentang kamar, mini zoo, dan mungkin fasilitas outbound kita. Jadi mungkin strateginya saya akan bekerja sama dengan agregator atau perjalanan wisata, mungkin I.O. juga yang dimana kita akan bikin konsep kamar, include sudah dengan mini zoo-nya. Seperti itu. Dan fokusnya memang tetap kita dari sisi perhotelan tujuannya adalah mengembangkan para wisata Bogor dengan fasilitas yang kita punya dan tetap memberikan kenyamanan dan pengalaman unik kepada tamu-tamu kita. Mungkin sama-sama bekerja sama dengan teman-teman hotel lain untuk kita saling menjaga pelayanan dan fasilitas hotel demi untuk mengembangkan para wisata Bogor. ya kurang lebih sih dari saya seperti itu karena mungkin sama aja dan intinya memang fasilitas kita konsep hotelnya adalah leisure, grup, mice, dan family. Terima kasih telah menonton!